Ribut Suarsono, anggota Bawaslu Provinsi Jambi, mengaku terkait dengan tiga pelanggaran dengan kategori pidana pemilu yang telah dilaporkan secara administrasi telah lengkap. Seperti saksi, bukti, dan beberapa dokumen yang diperlukan. Ribut mengungkapkan hal tersebut telah dibahas bersama Sentra Gakumdu Provinsi Jambi dan akan segera diputuskan paling lambat Jumat malam. Jika mulor, ribut memastikan Bawaslu akan terkena sanksi atas kelalaian dalam menindaklanjuti laporan pelanggaran. Tiga laporan pelanggaran pemilu dengan kategori pidana tersebut yaitu dua laporan adanya mani politik dengan modus pemberian beras yang dilaporkan oleh tim pasangan calon nomor urut dua. Sedangkan satu lainnya dilaporkan oleh tim pasangan calon nomor urut satu dengan laporan mani politik dalam bentuk pemberian uang secara langsung. Arman Mandaloni, Jambi TV